Polres Pasuruan tangkap 11 orang pelaku curanmor dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama bulan Juli 2019 ini. Waka Polres Pasuruan Kompol Supriyono mengatakan Polres Pasuruan memiliki tim sabar begal untuk mengantisipasi kejadian pembegalan atau pencurian dengan kekerasan di jalan. Dari ke-11 tersangka, polisi berhasil mengamankan 6 unit kendaraan roda 2, 1 buah celurit, dan beberapa kunci T. Kita menggunakan selurit seperti ini, dan biasanya kalau selurit kemampan, BNPC juga berikan kemampan. Ini sebuah pelaku yang bisa kita amankan dalam bulan Juli. Jadi di Ketapuan Spasuruan ada tim sabar begal khususnya juga ada, jadi melakukan antisipasi pelaku-pelaku begal yang merujakan masyarakat, terutama pagi, didehari, dan malam hari. Jadi kita membuat tim khusus yang namanya sabar begal, antisipasi kejadian pembegalan yang dijalankan. Sudah berapa lama, Pak, mereka beroperasi, dan berapa kali mereka lakukan penjahatan? Sudah berapa TKP yang disini, sudah berpuluh TKP yang ada di Ketapuan Spasuruan. Mereka kerjanya ber-tim, ada yang tim, ada yang kelompok, selanjutnya juga ada tim dari lain-lainnya. Jadi kadang-kadang mereka sebesar-besar, gunakan tim khusus-besar, dan agak timnya sendiri. Dari Pasuruan Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.